hai haiстати hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya menghormati Bapak Kedua Pengurus Wilayah Inui Kalimba Sekretaris PD Inui Tanah Bumbu Keduanya Ustadz Ali Mudin QHSAG Kaya Pemuda Inui Pak Dr. Watan Ketua PD Inui Lombok Tengah Pak Tuan Guru Zainal Masih sedang dalam perjalanan Kedua Pemuda Inui Lombok Tengah Para beserta Adik-adik dari IP Inui Dan Pemuda Inui Kalimantan Selatan Khususnya dari Bupaten Tanah Bumbu Selamat datang ini Mungkin ada yang baru datang Katanya ada asli juga datang dari Kalimantan Selatan Datang di Lombok Inilah keadaannya Lombok Tempat kelahirannya Nahdlatul Watan Ya kalau jadi aktivis itu Tidak boleh Lama-lama tidurnya Saya selalu bilang Jadi aktivis itu Mandinya sekali sehari Terus yang kedua Nyuci-nya juga sekali sebulan Kenapa? Karena kalau sering nyuci Nanti susun tak jadikan Tapi harus beli minyak sengir Ada parfumnya Supaya tidak keluar Bau pakaiannya Ya kita terima kasih ini Atas terselenggaranya Kegiatan ini Jadi inilah yang kita harapkan Perlu ada Kegiatan kaderisasi Nah kami dari SNW Sudah mengusulkan ke PBNW Untuk kaderisasi Pada saat baru datang Jadi kita Welcome to Nahdlatul Watan Ada selamat datang Santri luar daerah Materi dasar tentang Kenahdlatul Watan Setelah itu setelah dia Dua tahun Mungkin di sini ada lagi Pelatihan Untuk memberikan dia Materi-materi Menirjelial Nanti yang ketiga Begitu mau pulang Kita kasih dia semangat Untuk menjadi pejuang Nah salah satunya tadi Tema itu Trilogi Perjuangan Nahdlatul Watan Yakin, ikhlas, istiqomah Semikna Watan Yakin, ikhlas, istiqomah Yakin, jalan perjuangan NW benar Ihlas, ya Terima apa adanya Setelah kita berikhtiar Istiqomah Terus bertahan Saya cerita sedikit Saya ini Keseluruh pulau Di Indonesia ini Kecali baru dua yang belum Tinggal dua yang belum Maluku dan Irian Sumatera, Kalimantan Jawa NTT Apa namanya itu Semua saya pergi Karena NW Ya Maaf ya Ustaz Tawatan Jadi mulai Sembilan Tiga empat Saya sudah mulai ke Jawa Jawa Timur Karena NW Nah terus Sekarang juga Sudah mulai ke Kalimantan Bahwa kemarin Terakhir Maret Dua ribu Tahun ini Tanggal dua delapan Kita ke Kalimantan Utara Karena NW Tapi karena jabatan saya Sebagai PNS Saya mau pergi keluar daerah Itu baru tahun 2003 Saya guru SMA Dulu pertama Semua negeri Seperinggabaya Saya lulus menjadi Apa namanya Instruktur Karena saya itu dulu Dua neram itu Saya mau ambil bahasa Inggris Pertama Puses yang ke delapan Ini mungkin Ada teman saya Angkatan saya Di Mahat sekarang Jadi Tiga lagi Mengejar kelar Kiha Tapi sekarang ini Saya sepertinya Nggak naik tingkat Saya nggak naik tingkat Sepertinya akan ulang Sekrolnya Kenapa Karena Anda ikut semester Kenapa Nggak ikut Karena Ada tugasnya di kantor Jadi tidak bisa tinggalin Pak Warton Ya saya dapat Jadi mau ke delapan Gara-gara Saya tidak lulus Bahasa Inggris itu Saya ngambil bahasa Indonesia Jadinya Pilihan kedua Karena saya senang Bahasa Inggris Maka saya Kuliah di UNW Mataram Sore-hari Pagi di UNW Sorenya di UNW Ngambil sastra Inggris Fakultas sastra Alhamdulillah dapat Dua-duanya Selesai juga Karena selesai itu Harinya saya ketagihan Itu sekolah Sambil sekolah terus Sehingga saya dapat Gelar S1-nya 4 S2-nya 2 S3-nya 1 Insya Allah Sebentar lagi juga Akal 5 S1-nya Kalau Kiha-nya berhasil Tapi saya nanti Akan jadi Kiha Kalau sudah lancar Baca kitab Kalau belum lancar Jangan naik tingkat Diam saja Tingkat 1 Nah itu saya Maksudnya seperti itu Kalau dulu saya hafal itu Wattu Senawiyah Aliyah Tapi karena Masukun Ram Jadi hilang semua Jadinya Karena sekarang begitu Ustaz jelaskan Saya ingat oh ini Oh ini Sulasi Mujerrat Gairus Sulasi Mazid Saya ingat dia Sudah 30 tahun kan Sekarang baru diulang Jadi Lupa-lupa ingat Jadinya Jadi Itu Harus kita menjadi Itu Kita yakini itu Nah gara-gara itu Karena saya begitu Sertai kuliah Fakultas Sekolah Tinggi Mutar Biah Yang dipancor 6 Juli Yang apa itu Itu Karena menjadi ketua Istimika Pergi ke Sulawesi Sekarang mulai Pergi ke Kalimantan Karena ketua ISNW Jadi semua Karena Inui Jadi yakin Dengan itu Nah ini selama datang ini Jadi harus yakin Abel datang kesini Gara-gara Inui Bisa datang ke Lombok Dan itu bisa Itu kan Kita harus Makanya harus Terdaftar Semua organisasi kita Ada SKT-nya Saya ini orang pemda Tahun 19 masa Sekarang kepala BKD Jadi badan Kepagoyan Dan pengembangan Sementara manusia Lombok Timur Lombok Timur Saya menjadi kepalanya Kemarin menjadi Kepala Lintas Pariwisata Ada anggarannya Di sana Tapi kita jangan minta Besok pergi Sekarang mintanya Maka saya bilang Sama teman-teman disini Jangan tak minta Kalau gak minta Ya Anda mintalah Kalau gak dapat sekarang Bisa menjadi anggaran Tahun depan Oh ini sekarang Inui minta Kita buat Bagian keserah Di sana Atau Bagian Dan pemuda Dan seterusnya Suku Sasak Sudah lahir di sana Tapi kan Jadi kayak ini Lahir di sana Ini Sudah lupa Sasaknya ini Misalnya gitu Nanti itu Bagaimana Mekasime Bia Santri itu PBNW itu Mengirim Santri di luar daerah itu Ke pesantren-pesantren NW Yang berasrama Ya kami sudah Memimpin taris Ada 42 Sekolah Madrasah Pesantren NW Di Lombok ini Yang berasrama Salah satunya Pondok saya Misalnya Cendekia Nanti itu bisa dikirimi Cendekia Sesuai dengan kesepakatan Misalnya sesuai dengan Yang diterima Mungkin 10% Dere Santri terima Saat itu Menjadi hak PBNW untuk mengirim Saya dapat 100 Misalnya Ya 10 orang 10 orang harus Diterima Kiriman PBNW Ke Cendekia itu Yanmu sekarang 300 Yanmu itu harus Menerima 30 Kalau 10% Kalau 5% Ya 15 Seperti ini Jadi PBNW bukan mengeluarkan uang Hanya buat perintah Eh terima nih Kalau tidak mau Ya bisa dicoret Bisa saja begitu kan Ini upaya kita Untuk meningkatkan Apa namanya Kadarisasi kita Dan pengembangan Kadarisasi Alhamdulillah Luar biasa sekarang ini Ya kan Sudah ada di 34 Perpengsi Tapi dia Akan hanya menjadi Cerita saja Kalau kita tidak Buat siapkan Kadar Risasinya Jadi harus kita siapkan Kadar-kadar ini Jadi ini upaya yang dilakukan oleh Tanah Bumbu Luar biasa Terima kasih Ada senama ISNW Kita sangat mengapresiasi Jadi sekalipun Dari pagi Yang ketiga ini Kita tetap Harus bersemangat Karena saya ini kan Mantan aktivis Tapi sekarang kan Karena sudah tua Begini Nyonyah Biasanya dia Nyari kan Terus atas Masih muda Dan dicari lah Mungkin ada rumah lainnya juga Terus atas 50 ke atas Sudah ini Oke Jadi itu sebagai pengantar Nah sekarang materi saya Tentang Dinamika Organisasi Pasca Mutamar K10 Nah Datul Watan Sudah ada materi Yang kita Share itu Nah tapi Saya bilang Sama Pak Sekretaris tadi Saya tidak perlu Menjelaskan ini Asal baca saja Buku saya Jadi ini buku Biografi Umi Nah ini Perjalanan Umi Sejak lahir Memimpin NU Sampai dengan Tahun 2012 Jadi ini Umi perintah Saya Untuk menulis Biografi Belau Salah satu Isi buku ini adalah Tentang bagaimana Muktamar Peraya itu Jadi Peranya Pelaksanaannya Termasuk Paskanya Tinggal dikopi saja ini Tapi tidak boleh dikopi Haut cetak aslinya Dibeli Karena ini untuk madrasah Jangan kopi-kopi Kurang barokah Nanti ilmunya itu Iya kan Supaya bisa disimpan Dengan baik Tapi ini sudah Tidak beredar lagi Kalau sudah habis Akan kita Revisi Untuk dicetak ulang Ya jadi Muktamar ke-10 itu Muktamar pertama Pasca Wafatnya Pendiri Nah Datul Waton Jadi Mual naseh Tuang guru Kihaji Haji Guru besar kita itu Mengikuti Muktamar Dari 1 Sampai 9 Sedangkan Beliau wafat 2019 97 kan Muktamar Ke-10 itu Diselenggarakan Pada tahun 1998 Di mana tempatnya Di sini Di Lombok Tengah Di Gedung Koni Nah nanti bisa jalan-jalan ke sana Ada Gedung Koni Disanalah Tempat Muktamar itu Diselenggarakan Didekat lapangan Muhajirin Saya salah seorang Peserta Karena saat itu Saya adalah Wakil Sekretaris PDNU Lombok Timur Mulai dari 1994 Sampai dengan 2005 Dalam ketentuan Yang dikirim oleh Apa namanya Panitia Itu Muktamar itu Dihadiri oleh PBNU Sampai dengan Anak Sampai dengan Cabang NU Sampai dengan Kecamatan Dan Perwakilan Termasuklah Hadir saat itu Dari Kalimantan Timur Ada PDNU-nya satu Tersisanya adalah Perwakilan Perwakilan Nah Ungsur PDNU itu Wakilnya Perwakil yang menghadiri Adalah Lima orang Lima orang Termasuk juga dengan PWNU Lima orang Kalau PWNU Semua Ungsur pengurus Bersama Dewan Mutasar PCNU Tiga orang Perwakilan Juga Tiga orang Saat itu Satu sampai Tiga orang Kami lima orang Kadang kaya Di pengurus Daerah Jadi dari Lombok Timur itu Salah seorang Khususannya adalah Saya Jadi termasuk Tahun 98 itu Ya Masih muda lah Sepertinya Ya berapa Umurnya saat itu Ya masih Di bawah 40 Sepertinya kan Karena 68 98 Ya 30 ya 30 ya Ya 30 itu Jadi anak saya baru Satu itu Jadi baru Ege aja yang lahir 96 Dia itu 99 Dia lahir Anak yang kedua Jadi ya 30 lah Kemudian Saya ikut Bahkan saya juga menjadi jurubicara saat itu Saya jurubicara Dari PDNU Jurubicara untuk Kabupaten Lombok Timur Sekarang saya paling bajang nih Biar suaranya agak Menceng-menceng kan Kanak bajang lah Kalau orang-orang tua-tua Kan mungkin lain ceritanya kan Jadi saya naik di video Untuk Menyampaikan Laporan Sekarang Khusus menanggapi Laporan PBNU Termasuk Ngomong-ngomong yang Lain Nah Jadi Pada Selanjutnya Murtamar itu Diikuti oleh Bara 90 Ada di catatan kita itu Yang pasti Murtamar itu Umi Mendapat Suara itu 54 Sedangkan Haji Masum itu Mendapat 34 Jadi bedanya 20 Jadi 88 Itu ada 92 Suara kayaknya Tapi ada yang Abistain Ada juga yang Tidak memilih Karena dia sedang ada Solat suhor Nah Dalam proses itu Nah Dari sana Sudah kita lihat kan Jadi 54 Sampai dengan 9 34 Apakah sudah jelas itu Jadi sudah bedanya 20 suara Jadi kalau orang demokrasi Sudah menang Kayak 54 Kan Tetapi Tidak diakui Kemenangan itu Oleh pihak sebelah Kenapa Dengan alasan Mazhab syafi itu Tidak mengizinkan Perempuan menjadi Kedua organisasi Padahal sudah dijelaskan Oleh masyemahat kita Yang tidak boleh Bagi perempuan Mazhab syafi itu Imam sholat Bagi kaum laki-laki Menjadi hakim Hukum Pidana Sampai satu Ada tiga itu Itu dijelaskan oleh Tuan Guru Ruslan Bersama Tuan Guru Hilmi Najamudin Tetapi tetap juga Tidak diterima Itu akhirnya Mereka meninggalkan Ruang Muktamar Jadi Muktamar Kita lanjutkan Terus Karena lebih banyak Yang masih bertahan Kan Daripada yang Tidak Nah setelah Muktamar itu Bagaimana Didamika Organisasi Maka terjadilah Apa yang Tidak harapkan Kita harapkan Terjadi Jadi pertama Itu teman-teman Kita Yang tidak mengakui Hasil Muktamar itu Mengembangkan Isu Untuk disenggarakan Muktamar Luar biasa Nah ada Teruatan Tetapi Tidak mendapat Respon Dari Yang merespon Itu adalah mereka Saja Tidak ada yang lain Termasuk juga Tidak mendapatkan Ijen dari Pemerintah Sehingga itu Tidak terjadi Sekalipun Sudah diusukan Dimana-mana Tapi dulu Satu kan Seperti sekarang Ini Menurut sosialnya Kalau ada Menurut sosial Mungkin lebih Rame lagi dia Tapi kan belum Tahun 98 Masih Ya begitu-gitulah Masih SMS-SMS-an itu Tidak ada WA-WA-yan Dan seterusnya Kayaknya kan Nah Tidak jadi Nah tapi Terjadilah kerusuhan Di sana Tanggal 7 Dan 24 September 19 98 itu Termasuk saya Saat itu menjadi PD 3 Fakultas Tarbiah Yayiha Yang dipancur Nah jadi Kacau Balaulah sedikit Di sana Bahkan Mahat yang paling Menderita Pada saat itu Karena Dari 18 Masih Mahat itu Hanya 2 Pendukung Yang menolak Muktamar 16 itu adalah Mendukung Muktamar Nah jadi terjadi Intimidasi Dan sebagainya Bakar tajik Kerusuhan Tanggal 7 Dan tanggal 24 September Terjadi bakar-bakaran Di sana Nah untuk Kondusivitas Apa namanya Pelaksanaan Organisasi itu Maka PBNW Mengadakan rapat Untuk memutuskan Tidak aman Untuk Melaksanakan Pembelajaran Di Lancor Sehingga Diputuskan Untuk kita Pindah Waktu pindah Itu dipilih Di mana Kira-kira Tempatnya Ada yang bilang Jenggi Ada yang bilang Ringsing Di tempatnya Ustaz Waton Ada juga Polombok Ada juga Kalijaga Tapi terpilihlah Kalijaga Dan saya adalah Salah seorang Santri Di Darusulihin Muridnya Dini Kalijaga Diputuskan Di Kalijaga Kenapa Karena Ruiz Abda Murtasar PBNW Saat itu Adalah Pendiri Pengasuh Penduk Santri Darusulihin Kalijaga Dan dia Paling lengkap Fasilitasnya Untuk menampung Pindahan Anak-anak kita Yang pindah Dari Pancor Ke Tempat itu Nah bagaimana Strategi kita Pada saat itu Untuk menerima Sekian Banyak Santri Ini sudah dijelaskan Disini Jadi kami disana Adakan rapat Kami mendata Rumah-rumah penduduk Nanti bagaimana Teknisnya Kami sudah tulis Ini misalnya Disini Jorong Berapa Banyak rumah Yang bisa ditempati Oleh Santri Oh sekian rumah Contohnya Misalnya Ustaz Ustaz Motwali Ustaz Motwali Rumahnya Bisa nampung 8 orang Atau 4 orang Posisinya Jorong Jorong Ustaz Motwali 4 orang Laki-laki Terus lagi Ustaz Waton 5 tempatnya Di Karangmantri Misalnya Itu ada banyak Karangmantri disana Berapa Bisa nerima 3 orang Putri Saya misalnya Mugendi Di Jangkong Bisa nerima 5 orang Laki-laki Sudah kita data Semua itu Kami rapat Saya jadi Inisiaturnya Kita data semua Pas pada hari Santri itu datang Sudah Diinformasikan kan Datang mereka Mencari kos Terus saya kasih Itu data itu Ustaz Motwali Tadi 4 orang Dijorong rumahnya Butuh 4 Ayo anda cari teman 4 orang Cari 4 orang Datanglah dia ke sana Ke ibu kosnya Saya akan kos Di rumah ibu Ini berempat Langsung terima Oleh orang Kalijaga itu Anda boleh nolak Begitu Dan gratis Pada tahun kedua Baru sudah berkembangkan Begitu semua Alhamdulillah Bisa Tertampung Tapi tidak cukup Itu di dalam Desa besar Kalijaga itu Turun kita ke Keleng Turun juga ke Menak Turun juga ke Apa namanya Asmalang Kalijaga Itu Tenis kami Sebagai pengurus Pada Kustantan Tadu Suluhin Karena saat itu Saya jelas Sekretaris Majelis Pendidikannya Jadi kita yang mengkoordinir Ini bisa dibaca ini Siapa-siapa yang terlibat Dalam proses itu Bagaimana cara kami Menanganinya Ya Alhamdulillah Nah itu Salah satu eksesnya adalah Kita terjadi kerusuhan Terus Kita pindah ke Kalijaga Nah setelah kita pindah Ya kita Mahat itu Belajarnya yang banin Di masjid Terus yang banat Di Panti Asuhan Di sana Sedangkan kampusnya Yang terbiah Yang ia-i-iha itu Ada yang di Madrasah Sanawiyah Ada yang di SMP Ada juga yang di Aliyah Turun di Desa Dasar-Didasan Keling Itu di lapangan itu Nah itu luar biasa juga Hikbahnya Lapangan yang ada di Kalijaga Di depan Madrasah Aliyah itu Itu dibeli Ustadz Dari hasil Air Dulu pernah ada Tuh 90 di Kalijaga itu Ada air yang tiba-tiba muncul Itu bisa Orang berobat Datang ke sana Dan nyumbang lah dia itu Siapa yang masuk sana Nyumbang Sehingga bisa dibeli tanah itu Dapat uang 6 juta Kayaknya itu Dan dulu itu kan 6 juta itu Mahal sekali Nah ternyata kegiatan-kegiatan Kita setelah kita pindah Di sana tempatnya Di lapangan itu Dan itu menurut Apa namanya Orang-orang ahli wirid itu Berkat di Kalijaga itu Ada wirid Yang diamalkan Bagai itu soliha itu Oleh Ustadz Hadi Bersama kelompoknya Rutin Nah itu menurut Apa namanya Ahli-ahli wirid itu Gak-gak-gak itu Itu adalah Epek Hikmah dari wirid Yang dilaksanakan oleh orang Kalijaga itu Muncullah air itu Nah jadi itu Kalau kita meyakini Itulah hikmahnya Nah bisa dimampakkan Nah jalanlah semua Terus Peristiwa-peristiwa itu Akhirnya kita Gak mungkin dia akan Diam di Kalijaga Kalau sudah ada pondok Maka begitu berjalan Kita buat madrasah Di empat pertama Yang pertama didirikan oleh Abu Muhammad Naseh Kita buat NWDI Dan NWD NBDI Yang pertama kita bangun Mualimin Dan mu'alimat Tingkat senawiyah Dan tingkat aliyah Nah saat itu Satu hatun Nah itu Yang senawiyahnya sedikit sekali Yang daftar Di bawah Pokoknya sedikit lah Sehingga kami juga Darusulihin Bagaimana caranya kita Untuk membantu Sekolah baru ini Saya sampaikan kepada ini Almarhum Ngomber cerita nih Oh begini sekarang Kita tes aja Anak-anak kita Darusulihin sekarang Harus tes Yang tidak kita terima Darusulihin Kita arahkan ke Mu'alimin Mu'alimin Tingkat senawiyah Sehingga kami Mengetes saat itu Sehingga Yang tidak kita terima Di Darusulihin itu Ya kita arahkan ke Mu'alimin Tingkat senawiyah Dan aliyah Apa Mu'alimin Senawiyah Dan mu'alimat Senawiyah Di sekolah Di sekolah yang baru Yang baru pertama itu Sehingga bisa Jalan Empat sekolah Nah kami langsung Mengurus izinnya Ikanuwil Yang belah keluar Ijin senawiyah itu Aliyah Mu'alimin Dan namanya panjang Dan namanya panjang Saat itu Karena sudah disepakati Kita akan mendirikan Nanti Apatahnya Pondok pesantren Yang namanya Seh Zainuddin Tapi di mana tempatnya Masih belum ditentukan Namanya Madrasah Senawiyah Mu'alimat Seh Zainuddin Enue Lombok Timur Karena belum punya tempat kan Karena mungkin bilang Kalijaga Kalijaga sudah ada di sana Jadi empat-empatnya Kita buat begitu Nah satu jalan Nah kita sudah tetapkan terus Di mana lokasi Panjang Pondok pesantren Seh Zainuddin itu Kenapa pakai Seh Zainuddin Yaitu untuk Mengabadikan Nama dari Pendiri Nah datu Secara langsung Tidak lagi singkatannya Kalau Hamzan Wadi Kek singkatan itu Haji Muhammad Tidun Abdul Majid Dan retuatan Diniyah Islamiyah Langsung Seh Zainuddin Pada saat itu Di Gadang-gadang lah Tiga lokasi Untuk mendirikan Seh Zainuddin itu Yang pertama Tetap di Kalijaga Tapi Kalijaga Bagian utara Di dekat Bagi Nyaka itu Sekarang dapat sunnah Itulah Kira-kira seperti itu Namanya di Dasan Bongkot Yang kedua Di Toya Di Toya itu Di tempat pesantrian kita Di Cendikia Di sekitar itu Toya namanya Terus yang ketiga Baru di Anjani Di Anjani Nah itu Yang dicalonkan Menjadi lokasi Seh Zainuddin Kalijaga Utara Bagian Utara Toya Dan di Anjani Kalau di Kenapa di Kalijaga Dipilih alasannya Ya karena sudah banyak nih Orang Kalijaga sudah punya Kos-kosan ini Karena bangun Kos-kosan dia Jadi biar berlanjut Kos-kosan Bagaimana kalau kita bangun Di Dasan Bongkot saja Kira-kira Satu kilo lah Jaraknya Dengan pesantrian Darusulihin Tapi tetap Kalijaga namanya Itu diantara alasan Masukan dari Jemah Kalijaga Kepada Nini Alhamdulillah Tenggurung Mas Ali Ahmad Atau ada juga yang ditoya Nini termasuk yang ditoya Kenapa harus ditoya Ditoya banyak airnya Banyak air disana Langsung Atau di Anjani Kenapa di Anjani Aksesnya Nasional Kemana saja orang bisa Melihatnya Disana di kebun tubuh Kira-kira seperti itu kan Nah Umi mencari tanah Beliau datang juga Ketoya untuk mencari itu Tapi Setelah dipertimbangkan A, B, J, C Ini pesantren pusat Jangan tempatnya Nyebok-nyebok kan Jadi harus tempatnya Di jalan nasional Maka Dipuruskanlah di Anjani Dan Tenggur bin Imah Saya bertiga Pertama kali mencari tanah Disana Kami berhenti Disana di Kebun Jagung Disini kayaknya pas Saya Abah Karim Almarhum Yang dipenangkap Bersama Ustaz Sahdi Sekarang yang di Pengadang Langsung Datang ketua PC NU Anjani Bapak Haji Sidik Menyampaikan rencana itu Oke Kalau begitu Jangan kita ribut-ribut Karena kalau ribut Nanti pasti melonjak Harta tanah ini Sehingga beliau lah Yang mencari siapa Kira-kira punya tanah Di antaranya disini Dan ada di sana Tanahnya Orang tuanya Tuan Guru Haji Ruslan Zain Di kebangkran Itu 80 arah yang pertama Di aula itu Itu miliknya Orang tuanya Tuan Guru Ruslan Nah itulah yang dibeli Pertama kali ummi Dan harga 1,8 juta Satu arah Pada tahun 2000 Pada tahun 1999 Itu karena Punya Tuan Guru Orang tuanya Tuan Guru Ruslan Tuan Guru Ustaz Bapak Haji Zainuddin Itu 80 arah Itu yang pertama Jadi induk kita Setelah kita Bebaskan Baru kita Bangun lah itu Bangun di sana Gotoroyong Kita semua ini Sebuluh baru berkembang itu Tidak lama Hanya dua bulan saja Selesai itu Digotoroyongkan oleh jamaah Sehingga hanya Dikali jaga itu Kita hanya Dua tahun 12 bulan kayaknya Jadi pas tahun 2021 Kita semua Amal usaha Zainuddin itu Sudah pindah ke Anjani Nah ini lengkap disini Di buku kita ini Nanti tinggal dibaca Nah itu diantaranya Langtun kita terus Mengembangkan Apa namanya Di Cezeruddin sekarang Kita buat SMK Kita buat SMA Kita buat STMika Kita buat MAPK Sekarang bahkan Ada MAP Sehingga Seluruh kebutuhan Warga dan ada Teruah tahun Tentang pendidikan Sudah terfasilitasi Di Di anjani itu Diistilahkan oleh Umi bersama Almarhum Pak Sekjen Bapak Tuan Guru Haji Hainaman Anjani itu Menjadi pusat Pendidikan Nah Datul Waton Nah itu Sebagai pendidikan Dan Kita bisa juga Terus berkembang Sekalipun kita Berbutan ini Selang klaim Mengklaimkan Inui sana Inui sini Tapi Umi terus Tetap bersemangat Tegak Memimpin Mengarahkan kita Sehingga bisa berkembang Kemana-mana Keluar daerah itu Nah kemarin Bulan Desember 2022 Saya ke Kementerian Timur Di sana ada 17 Madrasah katanya Seluruh tempat itu Pernah Dirtangi oleh Umi Luar biasa Saya nangis itu Nah ini keluar dari mata saya Ya kenapa Kalau 12 jam 12 jam Perjalanan Dari satu Ke tempat yang satu Ya Jadi dari Tenggarong itu Kita ke sana Ke kutai Kutim itu Di tempat Madrasah Itu 12 jam Tapi Umi semuanya Sudah didatangi Ya Sudah didatangi itu Begitu Luar biasa semangatnya Tadi juga luar biasa Dua kali Datang hari ini Tadi kita ngiring Di Lingasela Ngiring lagi Di Montalika Nah kita harus malu Ini sebagai kader NW ini Masih bajang-bajang Aku ngantok-ngantok kan Nah ini Ustaz Buzakir telat Dia datang Ini bagaimana kan Nah Itu seperti itu Terus itu Didamika Perkembangannya Semangat luar biasa Nah di samping itu Juga kita Megang politik Nah kita ikut partai Di awal dulu PBR itu Tahun 2004 itu Kadar NW menjadi Anggota DPR itu 64 orang Tidak pernah Itu dalam sejarah Jadi saat itu 64 Ini ada di buku ini Buku saya ini Dari tingkat Keputatnya Sampai Dampur Pengisi Salah satunya ini Sekretaris PDNW Lombok Tengah ini Mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Dari PBR Tahun 2004 itu Nah itu Politik juga bisa Tapi sekarang Kenapa kurang-kurang Inilah soal kita sekarang Kita harus kompak Nah sehingga Ditekankan oleh Muwanasa itu Kita harus kompak Jadi Banyak dinamika-dinamika Perkembangan-perkembangan itu Yang kita peroleh Setelah terjadi itu Jadi Tidak usah Menyesali Masa lalu Kita harus Memandang Masa depan Jadi kita harus Mencari hikmahnya Dan sekarang 2-3 Maret 2000 Apa namanya 2021 Sudah selesailah Segala urusan Kita sudah jelas Sudah selesai Anda amalnya Anda Saya-saya Mari jalan Sendiri-sendiri Sudah jelas Sudah tegas sekarang Tidak perlu lagi Ragu-ragu ini Masa kataris Apa namanya PD Inui Tanda Bumbu Saya hanya 2 huruf Yang lain mungkin 8 huruf Saya 2 huruf Saya punya Hanya 2 huruf Orang mungkin berapa huruf Saya 2 huruf Apa Inui Yang mereka 4 huruf Ya silahkan Saya 2 huruf itu Kan gampang saja Menjelaskan sekarang Jadi sudah jelas Sudah tegas sekarang Jadi sudah memparokah Dan lagi Kalau dulu kan masih Masihlah malu-malu Kita kan Inui Ini menjadi Sekarang tidak lagi kan Nah data luatan Yang lain Apa Ya Ustaz Muzakir Yang tahu apa namanya itu Nah itu jadi Itu Dinamikasnya Nah Di organisasi kita Sekarang mari Tinggal kita Meningkatkan kualitas Kaderisasi kita Terus mengembangkan Organisasi kita Nah dan Alhamdulillah Sekarang ini semua Otonom Sudah jalan semua Jadi kalau Setelah di pemerintahan itu Ini itu presidennya kan PBNU Ini Kepala Menterinya ini Menteri urusan pemuda Ini Nah ketua pemuda itu Dia urus pemuda saja Saya ini urusan Orang pintar-pintar ini Jadi kalau Orang pintar-pintar semua itu Kalau 1 tahun Bisa juga Sekolah anak buahnya Tapi kalau saya wajib sekolah Kalau anak Enggak serjana Enggak boleh masuk Di ISNW kan Jadi orang pintar semua nih Iya Enggak bisa itu ya Termasuk PGNW Tapi PGNW kan Banyak doktornya Nah mungkin hanya S2 banyak kan Tapi kalau saya kan doktor ini Jadi kalau IS itu Ade anak buahnya Bersama PGNW kan Iya kan Nah sekarang Bagaimana programnya Tinggal kita bagi Jadi kalau Kami ISNW Apa programnya Khusus kita fokus Kepada bagaimana Kita mendesain Kaderisasi Serta menulis buku Kita membuat buku Nah sekarang Sedang proses ini Keenemian kita Mudah nanti pada Hari Pahlawan juga Bisa kita launching Bisa kereserahkan Buku Keenemian Untuk tingkat SLTP dan SLTA Sekarang kami proses Penulisannya Kemudian sudah ada Buku kita yang pertama Itu bagaimana Pandangan Abitur yang terpengar Itu perlu dibaca Oleh kadar NW Jadi luar biasa Hikmahnya Kejadian itu Sekalipun kita Tidak menginginkan itu Terjadi Dengan menekat Kualitas diri kita Mengembangkan Organisasi kita Supaya dia Bukan hanya tersebar Di Nusantara Tetapi pil Alamin Itu mungkin Sebagai pengantar Terima kasih Terima kasih Terima kasih